Al-Fatihah Saya lahirnya sedang kondisi kalah Ya rejeki kamu Rejeki pak Saya bilang rejeki Kenapa rejeki? Karena kaedah fikirnya mengatakan demikian Al-ajru hasabil masyakah Pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi Kalau kita sedang kalah kan kesulitan berjuangnya kan lebih besar kan? Tapi pahala kita lebih besar juga Nah jadi saudara kurahimahkumullah Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tawhid yang lurus dan berkah Melainkan di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak Jadi kita selama 1342 tahun Hidup dalam sistem iman tawhid Umat Islam berjaya Tetapi belum ada 100 tahun sekarang ini saja Kita sedang merasakan hidup dalam sistem kafir syirik Ini sistem kafir, sistem syirik ini yang berlaku sekarang ini Kita harus sadari itu Sebab kalau dia sistem tawhid Tidak mungkin terjadi apa yang terjadi sekarang Tidak mungkin Dan ingat ya Saya dalam menguraikan urayan saya Selalu memandang sebagai satu pemahaman keumatannya pak ya Jangan anda pikir Wah Ustaz Islam bilang negara kita sistem kafir syirik gitu kan Itu kesimpulan anda Silahkan saja anda mau kesimpulan ngacok begitu Tapi yang saya ingin tekankan adalah Ini dunia pak Dunia kita sekarang ini Ini dunia sistem kafir, sistem syirik pak Kenapa? Yang mimpin orang kafir Al-Yahudwan Nasara Cuma problemanya apa? Problemanya adalah mereka memimpin dunia Sedangkan mereka juga memiliki kecanggihan teknologi di tangan mereka Makanya nanti saya akan jelaskan Dalam konteks kajian akhir zaman Salah satu pertolongan Allah adalah ketika Allah akhirnya melakukan Sesuatu yang menyebabkan shutdown of modern technology Teknologi modern ini bakal semaput pak Bakal mati pak Kita harus menyiapkan diri pak Anak istri kita, diri kita harus kita siapkan untuk hidup pasca shutdown of modern technology Kenapa? Karena teknologi modern ini Allah hancurkan Sebab itu pertolongan Allah bagi umat Islam Wow Ustaz Isam benar-benar aneh nih Emang aneh Kalau kita gak mau belajar Tapi kalau kita mau belajar Justru sangat wajar pak Sangat wajar Sekarang kalau kita jujur pak Membayangkan teknologi canggih ini berakhir pak Apa keuntungannya buat kita? Keuntungannya adalah Ketika teknologi canggih ini berakhir Yang mengalaminya bukan hanya negeri kaum muslimin Seluruh dunia Akibatnya apa? Itu kafir barat itu Menjadi setara dengan kita Jadi nol-nol lagi kan? Dan ini Nabi sudah katakan Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kalah Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kalah Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kalah Ini hadis riwayat muslim Sohih hadisnya Para sahabat waktu itu mendengar gak paham Apa maksudnya kembali kepada kondisi seperti sedia kalah? Para sahabat gak paham Tapi kita yang hidup di era teknologi canggih Peradaban canggih sekarang ini Kita bisa paham Para sahabat dulu gak ada pake HP Gak ada pake komputer Gak ada listrik Gak ada AC Gak ada mobil, motor, pesawat udara apa lagi Gak ada Sehingga mereka gak bisa membayangkan Apa maknanya kembali kepada kondisi seperti sedia kalah Tapi kita yang sekarang hidup di saat era modern begini Kita bisa paham Oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization Peradaban bakal mundur ke belakang lagi Kembali seperti dulu lagi Makanya coba perhatikan semua hadis tentang peperangan-peperangan Di akhir zaman yang dipimpin al-mahadi kelak nanti Itu gak ada menyebutkan Hadis yang menyebutkan Nanti umat islam di akhir zaman pake M16 Pake AK47 Gak disebut itu RPG gak ada Pake drone gitu gak ada Ini era yang kita hadapi sekarang ini pak Dengan kecanggihan teknologi Yang di tangan barat kafir Dikuasainya Mengakibatkan apa Kita berperang saja pak Kita dicurangin pak Perang tuh gak fair Gak fair perangnya Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari Di padang pasir ya kan Cuman pake M16 AK47 Paling jauh RPG Tau RPG RPG itu senjata anti-tank Paling jauh gitu Sedangkan musuh islam dimana Di ruang ber-AC pak Pake komputer pake mouse gini Kayak main game aja Yang bergerak disana di padang pasir apa Drone Yang ditempelin rudal Iya kan Wah target lock Wah 200 mujahidin Dihitung gitu ada angkanya gitu 200 mujahidin ibu-ibu 100 orang Anak-anak 50 orang gitu kan Jeger pencet knop mati semua Kenapa anak-anak ibu-ibu mesti kena Juga Collateral damage Gak bisa dielakkan Astagfirullahaladzim Dasar kafir Paham ya Jadi Allah SWT punya rencana Untuk membuat kita Dengan barat kafir Nanti jadi setara lagi Cuman sisanya Kita harus bersiapan dari sekarang Nah jadi saudara kurahimakumullah Ketika tahun 1342 hijriah Yang terjadi adalah Apa yang Nabi sebutkan Dalam hadis berikut ini Ikatan Islam terlepas simpul demi simpul Nabi bersabda Sungguh ikatan Islam Akan terlepas terurai Simpul demi simpul Seutas demi seutas Setiap kali satu simpul lepas Maka manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya Maka awal simpul yang lepas Ialah hukum Sedangkan yang paling akhir adalah Sholat Jadi tahun 1342 hijriah Secara resmi Dewan Nasional Turki Membubarkan Khilafah Jadi wilayah seluas Gaban tadi Pak Segede Gaban tadi Dari Maroko di Afrika Barat Sampai Maluku di Indonesia Timur Dari Utara Rusia Sampai Pulau Madagaskar di Afrika Itu dibubarkan Diganti dengan negara modern Sekuler Turki Nasionalisme Bayangkan Bayangkan Pak Wilayah seluas begitu Dibubarkan Diganti dengan negara sekecil Turki Anda tahu Turki itu segede apa? Segede puluh Kalimantan saja Pak Nah jadi Terurai Terurai itu Hukum terurai Cilakanya Karena Turki merupakan pusat kepemimpinan umat Islam waktu itu Akhirnya menular kepada negeri-negeri muslim lainnya Yang saya sering mengistilahkan Kita dulunya tinggal di rumah besar Pak Rumahnya dibubarkan Diganti dengan bedeng Bedeng Turki mula-mula muncul Bedeng Mesir muncul Bedeng Indonesia muncul Ya kan? Dan masing-masing bedeng Spiritnya sudah beda dengan rumah Rumah tadi spiritnya masih Sistem nilai Sistem norma Sistem hukum Sumbernya semuanya Quran dan sunnah Tapi masing-masing bedeng Nyari sumber lain Yang pasti bukan Quran dan sunnah Akibatnya apa? Seperti anak-anak ayam Kehilangan induk Seperti gelandangan kehilangan rumah resmi Tinggal di bedeng Celakanya belum sampai 100 tahun Tinggal di bedeng Udah mulai teriak-teriak Bedeng harga mati Celakanya Makanya musuh Islam Tinggal bikin aja rumah mereka Namanya PBB Perserikatan Bedeng-bedeng Mereka yang bermental bedeng Pasti nganggap PBB itu rumahnya sekarang Karena apa? Karena masuk dalam jebakan Yahudi Yahudi yang bikin rumah itu Saudara ku rahimu kemullah Pembahasan kita masih berlangsung Jika Allah izinkan Bulan depan kita ketemu lagi Kita akan lanjutkan kajian kita ini Tapi karena waktu mahasiswa sudah tiba Mari kita akhir Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax